Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kawasan kurinci tujuh FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif Hadir lagi seperti biasa Ada saya Iri Betawadi Yang akan melanjutkan perjalanan Halo Kota Batik Untuk edisi malam hari ini Senin tanggal 10 Juni 2024 Tadi sudah kita simak bersama Obrolan bersama kawan-kawan dari SMK Negeri 2 Pekalungan ya Yang menyoal atau topik Apa ini pembicaraannya Berkaitan dengan teknologi dan prestasi Nah semoga aja itu akan menjadi inspirasi Buat kita semuanya Dan memotivasi kita untuk jauh lebih baik lagi Di dalam memanfaatkan teknologi Khususnya bagi anak-anak muda nih Yang masih pada belajar ya Ya memang ya generasi sekarang Seperti yang tadi pagi saya sampaikan Di SMA Santo Bernadus Tadi ada Pesta Literasi acaranya Nah disana Anak-anak sekolah Ini dari 3 sekolahan Ada SMA 1, SMA Santo Bernadus Dan juga Man I.C. Kota Pekalungan Ini bertemu untuk membedah salah satu buku Yang ditulis oleh Rinala Kasali Judulnya Strawberry Generation Nah di dalam bedah buku itu Menarik juga Karena ternyata Anak-anak muda kita Pelajar kita ini Sebenarnya kalau ngomongin soal referensi Luar biasa Mereka Daya serap untuk membacanya Luar biasa Tetapi persoalannya adalah Bagaimana dengan Kemudian kepekaan Nah kecerdasan sosial Kecerdasan psikologi Ini juga penting banget ya Nah itu dia Nah ini akan menjadi persoalan yang sangat Apa ya istilahnya Riskan di era sekarang ini Apalagi di era Apa ya Teknologi digital Ketika semua orang Selalu terkoneksi Melalui teknologi Dan tentunya Kadangkala kita lupa Bahwa Hal yang Tidak kalah penting adalah Bagaimana kita saling terhubung Secara sosial Di alam nyata Di realitas sosial Sehari-hari Nah Dan melanjutkan Perjalanan Halo Kota Bati Kali ini Tentunya Saya sudah menyiapkan Beberapa informasi Untuk Anda Dan nanti pada pukul Sembilan malam Saya akan bersama Anda Untuk menyimak Enam informasi lokal Di RKB malam Dan Pastinya Pada pukul Sepuluh malam Kita akan bareng lagi Di wedangan Nah silahkan Anda yang ingin bergabung Anda bisa memanfaatkan Layanan telepon Di 0285 424 474 Ataupun Malang whatsapp Di 0855 420 912 Ditunggu Informasi dari Anda Ataupun Nah Soal informasi Anda bisa menginformasikan Nah Bagaimana keadaan Di lingkungan Anda Atau ada peristiwa apa Atau ada kejahatan apa Atau mungkin Berkenaan dengan Layanan publik Di lingkungan Anda Nah boleh Anda Sampaikan disini Di 0285 424 474 Ataupun Malang whatsapp Di 0855 420 912 Pokoknya Ditunggu banget ya Informasi dari Anda Oke Sepertinya Langit di kotak Kalon Sudah berkilatan Cuman Gak turun-turun hujan Juga nih Nah Kira-kira di lingkungan Anda Di daerah Anda Apakah sudah turun hujan Nah boleh dong Di informasikan ke sini Di 0285 424 474 Ataupun 0855 420 38 Tinggalkan pukul 20 Waktu Radio Kota Batik Dengan menghujam Jantungku Wow Iya Dan berbicara tentang Hati Ataupun Menghujam hati Nah Kira-kira Apa nih Yang membuat Anda Merasa hatinya Terhunjam-hunjam Hmm Nah Oke Saya akan bawakan kepada Anda Satu informasi ringan aja sih Dari Nationalgeographic.co.id Ini Ternyata nih kawan ya Yang namanya Cafein Ini bisa membuat Sekor semut ini Jadi lebih pandai Bernavigasi Hmm Bisa ya Bisa banget Ya Seperti yang kita Ketahui bersama ya Yang namanya Cafein Jika dikonsumsi Dalam jumlah yang Banyak Itu dapat Memengauri kesehatan Tubuh secara negatif Ya gak sih Iya dong Namun sebaliknya Jika dikonsumsi Dalam jumlah yang Sesuai takaran Ini akan Memberikan manfaat Tersendiri Bagi orang yang Mengonsumsinya Meski begitu Apa jadinya Jika Cafein Bukan Dikonsumsi oleh Manusia Melainkan Untuk Sekor semut Nah Ada satu Temuan Dalam Sebuah Penelitian Nah menurut pakar Dunia hewan Yang menelitinya Cafein dalam dosis Yang mirip dengan Minuman Berenergi Ternyata Jika dikonsumsi oleh Seekor semut Maka semut itu Bisa Bernavigasi Dengan lebih efisien Nah teman ini Telah dipublikasikan Dalam jurnal iScience Pada tanggal 23 Mei yang lalu Yang judulnya Acute Exposure To Cafein Improves For a king In an Invasive And Nah Penelitian ini Dilakukan pada Spesies semut Invasif Global Di antaranya Semut Argentina Atau nama latinya Line Line Pitema Humile Nah Peneliti mengatakan Bahwa Memasukkan cafein Kedalam Umpan Semut Ini bisa Membantu Upaya Mengendalikan Semut Dengan Meningkatkan Penyerapan Umpan Nah Semut yang menerima Hadiah manis Yang mengandung Cafein Ini Menjadi Lebih efisien Dalam Menafigasi Kembali Ke lokasi Hadiah Dibandingkan Dengan Semut Yang Hanya Menerima Gula Saja Nah Semut Yang Berkafein Ini bergerak Menuju Hadiah Melalui Jalur Yang Lebih Langsung Tetapi Tidak Meningkatkan Kecepatannya Hal Ini Menunjukkan Jika Kafein Ini juga Meningkatkan Kemampuan Mereka Untuk Belajar Seperti Dikatakan Oleh Penulis Pertama Dari Penelitian Ini Yaitu Henrik Galance Ahli Biologi Komputasi Di Universitas Regensburg Dia Mengatakan Bahwa Ide Dari Proyek Penelitiannya Ini Adalah Untuk Menemukan Cara Kognitif Agar Semut Itu Mengonsumsi Lebih Banyak Umpan Beracun Yang Diberikan Di Lapangan Dan Ternyata Mereka Justru Menemukan Bahwa Kafein Dalam Dosis Menengah Sebenarnya Meningkatkan Pembelajaran Ketika Anda Memberi Semut Ini Sedikit Kafein Hal Itu Mendorong Semut Semut Itu Untuk Mengambil Jalan Yang Lebih Lurus Dan Mampu Mencapai Hasil Dengan Lebih Cepat Nah Semut Argentina Adalah Salah Satu Spesies Invasif Yang Paling Berbahaya Ini Kawan Secara Ekologis Upaya Pengendaliannya Juga Telah Memakan Biaya Mahal Hampir Di Seluruh Dunia Dan Penggunaan Umpan Beracun Untuk Mengendalikan Mereka Karena Hal Ini Kemungkinan Disebabkan Oleh Rendahnya Penggunaan Umpan Dan Ditinggalkannya Umpan Nah Oleh karena Itu Para peneliti Ingin Menguji Apakah Penggunaan Kafein Yang Telah Terbukti Meningkatkan Pembelajaran Pada Lebah Madu Ini Dapat Meningkatkan Kemampuan Semut Untuk Mempelajari Lokasi Umpan Dan Membimbing Teman-teman Sarangnya Kembali Ke Tempat Yang Sama Maka Studi Pianya Mencoba Membuat Mereka Semut-semut Ini Lebih Baik Dalam Menemukan Umpan Itu Dan Semakin Cepat Mereka Pergi Dan Kembali Kesana Semakin Banyak Jejak Feroemon Yang Mereka Temukan Dan Oleh karena Itu Semakin Banyak Semut Yang Datang Nah Oleh karena Itu Semakin Cepat Mereka Menyebarkan Racun Kedalam Tubuh Koloni Mereka Sebelum Mereka Menyadari Bahwa Itu Konsentrasi Kafein Yang Berbeda Ini Akan Berdampak Pada Kemampuan Semut Untuk Menemukan Dan Merelokasi Hadiah Yang Manis Dan Dalam Penelitian Itu Semut Berjalan Menuruni Jembatan Angkat Lego Menuju Platform Pengujian Selembar Kertas A4 Yang Dilapisi Permukaan Akrilik Dimana Para Peneliti Ini Meletakkan Setetes Selarutan Sukrosa Yang Dicampur Dengan 0,25 PPM 250 PPM Dan 2000 PPM Kafein Dan Dosis Terendah Yang Digunakan Ini adalah Yang Ditemukan Ini adalah Pada Tumbuhan Alami Nah Dosis Menengah Serupa Dengan Yang Kita Temukan Itu Di Beberapa Minuman Energi Dan Jumlah Tertinggi Ini Ditetapkan Sebesar LD50 Lebah Dimana Separuh Lebah Mati Diberi Dosis Tersebut Jadi Kemungkinan Akan Menjadi Racun Bagi Mereka Kafein Tersebut Nah Tanpa Kafein Ini Semut Tidak Belajar Menafigasi Ke lokasi Hadiah Dengan Lebih Cepat Pada Perjalanan Mencari Makan Berikutnya Dan Hal Ini Juga Menunjukkan Bahwa Mereka Ini Tidak Berhasil Mengingat Lokasi Hadiah Tersebut Namun Semut Yang Hadiah Manisnya Mengandung Kafein Terutama Yang Dosis Rendah Atau Menengah Menjadi Lebih Efisien Dalam Memindahkan Hadiah Tersebut Dan Seperti Dikatakan Lanti Apa Yang Kami Lihat Adalah Mereka Tidak Bergerak Lebih Cepat Dan Mereka Hanya Lebih Fokus Pada Tujuan Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Ini Tahu Kemana Mereka Ingin Pergi Oleh Seperti Dikatakan Diungkapkan Juga Dalam Nationalgeographic Dotco.id Para peneliti Ini Menunjukkan Bahwa Kafein Menurunkan Waktu Mencari Makan Semut Dengan Membuatnya Lebih Efisien Bukan Dengan Membuatnya Lebih Cepat Tidak Ada Efek Kafein Pada Kecepatan Semut Pada Dosis Apapun Namun Semut Yang Menerima Kafein Dosis Rendah Hingga Menengah Ini Melakukan Perjalanan Melalui Jalur Yang Tidak Terlalu Berliku Jadi Cenderung Untuk Lurus Nah Para peneliti Juga Optimis Kafein Dapat Membantu Upaya Pengendalian Semut Argentina Namun Diperlukan Penelitian Lebih Lanjut Ya Ada Ada Semat 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 Keren Semat Semat Mau Meneliti Apa Oke Masih Ditunggu Informasi Informasi Dari Anda Di 0285424474 Ataupun Melalui Whatsapp Di 085542912 Ada Mas Sigit Londo Di Dadi Rejotirto Hadir di edisi Senin Malam Serasa Seperti biasa Aktivitas Lembur Dan Fokus Info-info Menarik Dari RKB Mau request Saja Dari Bondan Fat To Black Feel Like Home Makasih Oke Kok Riko Sik Ribut Oke Gelundang Gelundung Semromong Iya Betul Saya juga disini Ngerasa semromong Banget Ngerasa Gerah Banget Malam hari ini Luar biasa Udaranya Panas Kalau di Ruang belakang Tapi kalau sudah Masuk ke Ruang ini Studio Ya Adem lagi Oke Bondan Oke Ribut Delp Euro Ada Josie Oke Terserah Lu aja Oke Terus Siapa lagi Jafar Jafar di Jafar di Jafar di Kalimbu Salam Salam Buat Ibu Hobibah Tenong Hikmah Intan Hitam Heri Tarwiji Dan lain sebagainya Oke Sapa-sapanya Oke Siap Feel like home Saya hadirkan ke Ruang Dengar Eh mana nih Feel like home Feel like home Kok gak ada ya Ini di tahun berapa ya Sebentar Saya cari dulu deh Nah pokoknya Saya tunggu informasi Dari Anda juga Di 028-542-4474 Ataupun Malayu whatsapp Di 08-542-1912 Tentunya Informasi-informasi Terbaru Dari lingkungan Terdekat Anda Boleh Tentang kejadian Yang Sedang Berlangsung Di lingkungan Anda Atau mungkin Ada Apa ini Kegiatan Apa Di Sana Atau juga Berkenaan dengan Ini nih Dengan Layanan publik Di lingkungan Anda Kalaupun ada Masalah Boleh Dilaporkan Kepada kami Siapa tahu Kami bisa Membantu Untuk menyampaikan Ke pihak-pihak terkait Silahkan Anda Sampaikan di 028-542-4474 Ataupun Malayu whatsapp Di 08-542-1912 Oke Sekali ini Saya ingin Hadirkan ke ruang Dengar Anda Saya Pengen Ini dulu deh Hmm Hmm Ini Ini dia Senang banget nih Sama ini Honey Saya Gidap Hmm Benanya Bentar lagi ya Sob Ternyata Indonesia itu Kaya akan keaneka ragaman Hayatilo Dari data lipi Di tahun 2017 Indonesia punya 31.750 jenis tumbuhan Dimana Ada 7.000 tanaman Yang digunakan Sebagai bahan baku obat Di kota Pekalongan Sudah ada loh Tempat yang memanfaatkan Herbal Namanya UPTD Balai Pelayanan Dan Sientifikasi Jamu Apa itu Sientifikasi Jamu? Jadi Kementerian Kesehatan Melakukan penelitian Berbasis pelayanan Kesehatan Keamanan Dan kemanfaatan Jamu Hasilnya Ada efek Yang signifikan Untuk meredakan Gejala sakit Dan sudah terbukti Aman Untuk mendapatkan Ramuan saintifikasi Tersebut Kita bisa kunjungi Klinik Sientifikasi Jamu Di UPTD Balai Pelayanan Dan Sientifikasi Jamu Yang ada Di Jalan Legend Suprapto Nomor 5 Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan Atau Kunjungi Instagramnya Di Jamune BPSJ Saatnya sehat Dengan jamu Agar hidup tetap sehat Bugar Dan makin produktif Pocokan Sebentar lagi Mau beli emas Duitnya belum ngumpul Eyalah yu Pengen beli emas Kok nyanyi-nyanyi Tok Nah terus Gimana yu Lawang Belum cukup duitnya Ya nyanyi dulu aja Wes Tak kasih info yu Saiki Kalau mau beli emas Bisa dicicil Jadi gak usah Nunggu uang kumpul Dulu baru beli Bisa-bisa Harganya naik lagi Masa Beli emas Bisa dicicil Caranya piye yu Lewat jasa Gadeh syariah Kospin jasa yu Untuk perhiasan Sampean bisa langsung Milih di toko emas Manapun Nanti Yang meroses belikan Dari jasa Gadeh syariah Kospin jasa Setoran tiap bulan Tetap Meski harganya naik Lah Untuk yang cicilan Lugam mulia Lagi ada promo DP juga Loh yu Oh Yowes Ayo aku diantar Ke jasa gadeh syariah Saiki Jasa gadeh syariah Merupakan anak perusahaan Dari Kospin jasa Dan saat ini Jasa gadeh syariah Memiliki 20 kantor unit Yang tersebar Di beberapa wilayah Jawa Tengah Di antaranya Unit Pekalongan Jalan Doktor Cipto Nomor 88 Poncol Kota Pekalongan Unit Wiradesa Jalan Majen S. Parman Nomor 16 Wiradesa Atau Sebelah Timur Kospin jasa Wiradesa Unit Kedung Uni Jalan Raya Kedung Uni Gembong Atau Kospin jasa Kedung Uni Beli emas Bisa dicicil Syarat mudah Cukup dengan KTP Dan DP 20% Untuk perhiasan Dan 10% Untuk logam mulia Angsuran tetap sesuai syariah Bisa pilih model perhiasan Di toko emas mana saja Tanpa survei Bisa dilunasi Di percepat Tanpa penalti Dan buat Anda Yang butuh dana cepat Jasa Gadai Syariah Juga menerima Gadai Emas Baik emas muda Maupun emas tua Proses cepat Langsung cair Tanpa survei Ujroh murah Mulai 0,05% Perhari Biaya administrasi Mulai 0 rupiah Sesuai syariah Barang dijamin aman Gratis cuci emas Jasa Gadai Syariah Solusi tepat Berlipat manfaat FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Batik Radio Kota Batik FM 91,2 Radio Kota Batik News Interatif Solutif RKB Malam kembali hadir untuk Anda Dengan 6 informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda Guna melengkapi kebutuhan informasi Anda untuk edisi Senin 10 Juni 2024 Bersama saya Ribut Ahwandi Informasi pertama Optimalkan mutu pelayanan dan penanganan aduan BPJS Kesehatan Bentuk PIC tiap Vaskas Informasi kedua 50% penduduk Kota Pekolongan Ajukan SLRT Informasi ketiga Percepat transformasi pendidikan Dinas Pendidikan Kota Pekolongan Gandeng BBP MP Jawa Tengah Informasi keempat Dindakop UKM Dampingi audit sertifikasi halal RPU Pasar Kulipan Informasi kelima Sebelum beroperasi Pasar Banjarsari Ajukan SLF Dan informasi keenam Sambut satu dekade program JKN BPJS Kesehatan Gelar Lomba Karya Jurnalistik 2024 Kita menekjubkan informasi pertama kawan Untuk memberikan kenyamanan masyarakat Dalam menggunakan pelayanan kesehatan Dan menindaklanjuti aduan ketika menghadapi kendala Badan Penyegara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pekolongan Membentuk person in charge Maksud kami person in charge Di masing-masing fasilitas kesehatan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekolongan Sri Mugi Rahayu menjelaskan Selain melayani aduan BIC juga akan mengampu permintaan informasi dari masyarakat Sementara untuk memaksimalkan peran BIC Serta rutin BINnya Secara rutin BINnya melakukan evaluasi virtual Untuk menilai tingkat responsivitas petugas BIC Kemudian jika akan mengganti petugas BIC Ia juga meminta setiap faskes untuk melaporkan terlebih dahulu Kepada BPJS Sebab sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya Pada petugas yang baru tersebut akan diberikan pelatihan Supaya pelayanan aduan dan informasi dapat berjalan dengan optimal Sri Mugi Rahayu juga menambahkan saat ini Masyarakat ini dapat menyampaikan pengaduan Melalui kanal aduan dan permintaan informasi Tanpa tatap muka dengan menggunakan aplikasi mobile JKN Pelayanan aduan melalui WhatsApp atau Pandawa Serta BPJS online melalui Zoom meeting dan website Kita beralihkan informasi kedua kawan 50% penduduk kota Pekalongan Ternyata ditemukan banyak yang mengajukan SLRT Nah seperti diinformasikan berdasarkan data dari Dinasosial Pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Pekalongan Hingga saat ini terdapat 150 ribu warga kota Batik Yang mengajukan diri ke sistem layanan dan rujukan terpadu Atau lebih dari 50% penduduk kota Pekalongan Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P2KB Kota Pekalongan Ahmad Husni menyebutkan Dari jumlah tersebut hanya ada 21 ribu keluarga Yang lolos verifikasi data dan berhak menerima bantuan dari pemerintah Sementara 159 ribu sisanya dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan Husni juga mengatakan SLRT adalah sebuah sistem Yang terintegrasi dari Kelurahan hingga Kementerian Sosial Untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin Sehingga dapat terhubung dengan program-program perlindungan sosial Lebih lanjut Husni juga mengatakan Masyarakat yang ingin terdaftar pada SLRT Kedepannya semakin berkurang Yang artinya warga kota Pekalongan semakin sejahtera Masih anda simak RKB malam dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif Dan kita menunjukkan informasi berikutnya kawan Sebagai upaya mempercepat transformasi pendidikan di Kota Pekalongan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Melaksanakan advokasi aktivitas komunitas belajar Bagi 10 sekolah inti di Kota Pekalongan yang berlangsung Di Aula A Kantor Dindik Rabu kemarin Atau Rabu 5 Juni 2024 yang lalu Widya Prada BBPMP Provinsi Jawa Tengah Ngasni menjelaskan kegiatan advokasi ini merupakan rangkaian sekolah inti Yang sudah dilakukan oleh BBPMP Dan sekolah inti atau sekolah transformasi tersebut Bertugas untuk melakukan pengimbasan kepada santuan pendidikan lainnya Supaya transformasi pendidikan Penelaksanaan implementasi kebijakan merdeka belajar Bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan jalurnya Menurut Ngasni dalam kurikulum merdeka belajar Sangat banyak tema yang harus ditransformasikan oleh satuan pendidikan Sehingga sekolah ini inti diperlukan untuk mengawal segala kebijakan Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia Sementara itu dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang SMP Dindik Kota Pekalongan Budi Suheryanto Merinci ada 10 sekolah inti yang ditunjuk Yang terdiri atas 4 TK Yakni TK Masyato Kramatsari Kurata Ayun Kraton Anissa Jenggot dan Al-Irshad Serta 4 SD Negeri Di antaranya SD Negeri Medono I Landung Sari I Kraton dan Jenggot Serta MTS SMP Negeri VI SLB Negeri dan SMA Negeri IV Kota Pekalongan Dan dia berharap Dari 10 sekolah inti tersebut Dapat membantu dinas pendidikan Dalam pelaksanaan transformasi Merdeka Belajar Agar sekolah imbas dapat meniru baik Arahan dari Kemendikbud Ristek Republik Indonesia Dan kita menunjukkan informasi berikutnya Sebaik upaya untuk memastikan produk hewani Yang dijual kepada masyarakat Sesuai dengan standar halal Sekaligus menindaklanjuti kegiatan Pelatihan Juru Sembilih Bagi Rumah Potong Unggas Dinas Berdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Mendampingi tim dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Untuk melakukan monitoring Dan audit Sertifikasi halal Di Pasar Kulipan 6-8 Juni lalu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dindakop UKM Kota Pekalongan Nugro Happy Kuncor menjelaskan Setelah dilakukan audit lapangan Nantinya akan dilanjutkan Dengan penilaian oleh tim auditor LPP LPPOM MUI Jawa Tengah Dan ditargetkan 15 RPU Di Pasar Kulipan Ini akan mengontongi Sertifikat halal Menurut Happy Kegiatan monitoring ini Merupakan pembekalan kedua Untuk melihat praktik Yang dilaksanakan di lapangan Sudah memilih standar syariat Atau belum Dan Happy berharap Setelah bersertifikasi halal Kegiatan yang berkaitan Dengan makanan Daging unggas Ini tidak perlu lagi Keluar kota Cukup di RPU Kulipan Dan nantinya Secara berkelombang RPU yang lain Akan mengikuti jejak yang sama Sehingga bisa tercapai Kenyamanan dan keamanan Bertransaksi Karena sudah sesuai Dengan syariat agama Dan ketentuan negara Dan masih ada Dua informasi lain Kawan Di RKB Malam Jangan kemana-mana Tetap di sini Di FM 91,2 Radio Kota Batik Di Senin 10 Juni 2024 Kita menunjukkan informasi berikutnya Kawan Pembangunan kembali pasar Banjarsari Rupanya harus mengantongi Sertifikat layak fungsi Sebelum dioperasikan Sertifikat ini merupakan Untuk menyatakan Kelayakan fungsi Bangunan gedung Sebagai syarat Untuk dapat Dimanfaatkan Seperti diungkapkan Kepala Bidang Pasar Dan Pembinaan Perdagang Kaki 5 Pada Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Kota Pekawangan Dedi Setiawan Tujuan Keharusan mengantongi SLF ini Untuk memastikan Sebuah gedung Bangunan aman Dan sesuai dengan Standar yang ditetapkan Sehingga dapat digunakan Oleh penghuni Dengan aman dan nyaman Nah menurutnya Dari pengajuan SLF ini Gedung Pasar Banjarsari Ini akan diuji Dan dilakukan pengecakan Dari segi Proteksi kebakaran Petir Limbahnya Dan komponen Persyaratan SLF Lainnya Dedi juga mengatakan Setelah LSF Dipenuhi Piannya akan Mengajukan Pasar Banjarsari Agar Berstatus Standar Nasional Indonesia Dan satu informasi Terakhir kawan Dalam rangka Menyambut 10 tahun Program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyegara Jaminan Sosial Kesehatan Republik Indonesia Menggelar Lomba Karya Jurnalistik 2024 Dengan tema besar Potret satu dekade Perjalanan Program JKN Di Indonesia Staff Komunikasi Dan Kesegrat Terayatan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan Nita Setiawati Menyebutkan Lomba ini Tersedia Untuk beberapa kategori Meliputi Kategori media cetak Online Foto jurnalistik Televisi Dan juga radio Nita menyampaikan Pengiriman karya Dapat dilakukan Paling lambat 31 Juli 2024 Melalui HTTPS Bit.ly Garis miring Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan 2024 Nah Kita juga menambahkan BPJS Kesehatan Republik Indonesia Ini telah menyiapkan Total hadiah Ratusan juta rupiah Bagi para pemenang Dan beberapa Indikator penilaiannya Meliputi Kehasilan karya Kreativitas Kesesuaian tema Dan nilai estetika Dari karya Yaitu kawan 6 informasi Di kesempatan kali ini Edisi Senin 10 Juni 2024 Di Ragam Kabar Berita Malam Sudah kami hadirkan Ke ruang Dengar Anda Dan Tetap nantikan Informasi-informasi Lainnya Terbaru Dari RKB Untuk tentunya Di program-program lain Seperti RKB Pagi RKB Sore Dan juga Halo Kota Batik Nanti pada pukul 22 Nanti Kita akan Kembali bersama Di Wedangan Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Malam Terima kasih telah menonton Gelisahmu Adalah gelisahku Berjalanlah kita Bergandengan Dalam hidup yang nyata Dan kita cintai Lama kita Saling bertatap mata Dan makin mengerti Tak lagi bisa Disahkan Engkau adalah Beniti Yang telah disematkan Aku adalah Kapal Yang telah berlabuh Dan ditambatkan Terima kasih telah menonton 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 Dan ditambatkan Dan ditambatkan Dan ditambatkan Terima kasih telah menonton